Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysteroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi yaitu adalah skrip dari game blog skrip nah jadi buat benten yang mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini nah ini punyanya ori dan nanti kalau misalnya kalian run skripnya itu udah noki, jadi pas kalian run bakal langsung kebuka atau keyless gitu teman-teman ya nah di bagian yang pertama ada developernya atau info pembuatnya kayak gitu teman-teman ya terus partnernya, discordnya dan lain sebagainya kalian bisa cek-cek lewat sini teman-teman ya kayak gitu ya di bagian menu keduanya disini ada untuk menu main ya teman-teman ya menu mainnya kayak gini jadi kalian tinggal pilih weapon gitu teman-teman ya simple banget nah ini ya warnanya juga cukup kontras jadi yang on itu yang warnanya pink kayak gini teman-teman ya ini default dari sananya gari aku setting, bring dan lain sebagainya itu default semuanya teman-teman ya nah cuma pilih weapon aja kalau udah bisa masuk ke bagian farm level klik aja terus minimisnya pake yang strip itu teman-teman ya ini sih udah fast gitu ya termasuknya kalau di mobile cuma emang skripnya itu gak terlalu smooth banget kayak skrip-skrip yang normal lainnya teman-teman ya nah ini cukup sedikit lag waktu kalian nge-spam waktu nge-famnya teman-teman ya pas yang nge-hitnya gitu karena mungkin terlalu fast atau gimana kurang gitu ngerti teman-teman ya tapi yang pasti itu sedikit kayak agak patah gitu 1-2 detik teman-teman ya tapi nanti dia bakalan tetep lancar aja teman-teman ya gak ada masalah ya nah kayak gitu teman-teman ya ini kurang lebih nanti bakal aku jalanin lagi kalau NPC-nya udah nge-spawn lagi nah di bagian sini di bagian menu selanjutnya disini ada menu item ya ada full moon checker kayak gini mirage checker teman-teman ya terus teleport ke gear terus ini upgrade race kayak lain sebagainya ya teman-teman ya tuh kalian bisa cek lewat sini ya terus ini ada V2 kayak gitu ya ada dog boss kalian bisa cek lewat sini ya ini dog boss ini kalian bisa cukup jelas teman-teman ya kata kuri dog boss kayak gitu ya macam-macam teman-teman ya jadi kalian bisa baca baik-baik aja nih disini juga ada cake prince sama dog king kayak gitu teman-teman ya jadi kalian kalau misalnya yang masih bingung ya ini kurang lebih kayak gini teman-teman ya udah cukup jelas sih kalau yang ini ya biasanya ada yang V2 ada yang V1 kayak gini ya namanya kalau ini udah namanya jelas kayak gini nah disini juga ada elite elite-nya kalian bisa cek ya lagi nge-spawn atau enggak nah mungkin sambil nungguin yang ini teman-teman ya kita coba jalanin lagi auto farm-nya nih teman-teman ya tuh ya jadi kayak ada sedikit kayak elek gitu teman-teman ya jadi FPS-nya kayak gak maksimal aja waktu pas nge-hit yang banyak banget NPC-nya tapi itu gak mempengaruhi sama sekali hit-nya pun normal aja teman-teman ya dan gak ada delay-nya gitu pengurangan HP-nya lancar-lancar aja nah kayak gitu teman-teman ya di bagian item ini kalau bagian bawah lagi ada ini teman-teman ya tuh ada untuk melee gini melee-nya lengkap udah sampai get human juga teman-teman ya nah disini ada farm material juga farm materialnya bentuknya kayak gini ya tuh dikebawahin kayak gini jadi kalian bacanya lebih enak nah disini ada legendary sword juga auto-beli legendary sword kalau kalian ada yang cari nah disini juga ada untuk yang ini teman-teman ya untuk lawan CB juga ya auto CB juga udah tersedia nah di bagian bawahnya ada pirate ship juga teman-teman ya tapi masih beta gitu ini kayaknya buat nyari CB juga teman-teman ya jalan-jalan gitu ya atau gimana aku gak gitu ngerti juga yang pasti disini kayak gini teman-teman ya tulisannya sih ini kill pirate ship teman-teman aku gak gitu ngerti karena aku gak pernah lawan juga teman-teman ya nah di bagian sininya ada untuk ini juga Indra kayak gitu teman-teman macam-macam nih Tushita dan banyak juga yang cari untuk auto-tushita auto-yama kalau untuk 2 ini sih harusnya sih semua script udah ada tersedia teman-teman ya kalau untuk CDK kalau kalian mau 100% work bisa pakai punya hohab yang udah pasti bakal jalan teman-teman ya 100% ya karena itu udah banyak banget yang pake dan udah diuji coba teman-teman ya terlebih kayak gini observation V2 juga pastinya ada-ada aja teman-teman ya nah di bagian mainnya kalau kalian turun bagian bawah lagi disini ada chest pump kalau chest pump bisa pake script chest pump khusus jauh lebih recommend dan lebih bagus teman-teman ya nah disini ada Freak Master Yi coba kita cek dulu di bagian settingnya teman-teman ya disini kan ada beberapa setting-setting kayak untuk nah ini skill-skillnya itu kalian bisa setting on-off-nya sama bisa setting hold-nya teman-teman ya terutama kalau misalnya kalian pengguna Dove Freak nah itu mesti banyak yang ditahan gitu teman-teman ya nah itu mesti kalian pake dari sini ya jadi supaya lebih oke dan kalau misalnya kalian gak mau ada notification juga kalian bisa hilangin harusnya notification yang atas itu teman-teman ya cuma disini aku biarin munculin aja supaya nanti Freak Master Yi bakal keliatan untuk XP-nya masuk kemana teman-teman ya nih kita cek aja teman-teman ya itu udah bagus banget ya jadi dia itu udah dari atas terus ke bawah cuma kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik dia itu belum ada sistem Nomi skill-nya teman-teman ya jadi dia itu masih random gitu ya untuk nge-skill-nya jadi mungkin kalau kalian mau akalin bisa diarahin ke bawah gini ya jadi ini belum maksimal 100% jadi kalau misalnya kalian mau pake Freak Master Yi yang bestop-nya bisa cek di thumbnail sketch gaming atau sketch druid yang ada tulisannya Nomi skill-nya nah kalau yang ini masih bisa kalian pake karena emang jaraknya juga cukup deket jadi kalau misalnya kalian pake beberapa skill harusnya masih kena dan kalian bisa akalin juga dengan arahin ke bawah kayak gini ya tuh karakter kalian supaya nanti pas nge-skill itu diarahin ke bawah gitu tapi ini belum ada fitur Nomi skill-nya teman-teman ya jadi dia kalian pake gitu jadi mungkin ini belum maksimal yang 100% bestop untuk Freak Master Yi tapi masih bisa kalian pake teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri aja untuk XP-nya masih masuk ke Freak juga nah disini ada auto-kaitan juga yang buat leveling dari level 0 sampai level maksimal cuma yang ini aku belum uji coba yang udah pernah aku uji coba itu yang sebelumnya kalian bisa cek aja teman-teman ya udah aku buatin juga videonya kalau misalnya kalian yang mau pake buat leveling dari level 0 sampai level maksimal gitu ya lebih smooth juga setau aku yang sebelumnya gak pernah aku share teman-teman ya nah disini ada boss pump juga piretress juga ada ya sebenarnya tuh macam-macam banget ya bonefarm kayak gini tuh dan beberapa lainnya kalian bisa cek lewat sini teman-teman ya tuh udah cukup oke dan udah cukup lengkap nah terus kalau misalnya di bagian visual nah disini juga ada rainfruit teman-teman ya jadi kalau kalian ada yang cari script buat rainfruit juga bisa pake yang ini teman-teman ya tuh tuh ya ini oke banget ya ini gak nge-spam gitu jadi gak bikin lag gimana tuh jadi kita bisa mau berapa kali nge-kliknya tuh ya kalau misalnya butuh lagi diklik lagi bisa teman-teman ya tuh tuh ya kayak gini ya teman-teman ya udah oke banget ini script ini juga ada rainfruitnya kalau misalnya kalian mau pake nah di bagian sini ada untuk ini teman-teman ya triple euro cuma disini error katanya gitu ya teman-teman ya ada noclip dan lain sebagainya tuh kalian bisa cek-cek lewat sini ya ini untuk visual lah ya disini kan jelas banget tuh disana teman-teman ya tuh jadi kalau misalnya kalian butuh yang untuk visual-visual bisa cek lewat sini nah disini ada webhook juga kayak buat dikonekin ke discord gitu ini buat settingan yang tadi teman-teman ya ini kalau animasinya mau dihilangin bisa sini kalau fps boost bisa pake yang atas ini teman-teman ya nah disini juga ada set-set posisi cuma aku biasanya gak pernah setting posisinya biarin default aja dari sananya teman ya nah untuk teleportnya kayak gini ya ada teleport si bisnya juga teleport islandnya pastinya teleport sinya tuh nih udah lengkap gitu helpres beforenya juga disini udah cukup lumayan tersedia teman-teman tuh dan cukup banyak tuh ya fitur-fiturnya kayak gini lah tampilannya cuma kalau helpres before ada yang jauh lebih lengkap lagi teman ya nah untuk dungeon ya kalian bisa cek lewat sini ya microchipnya udah ada dock juga harusnya semua microchipnya lengkap teman ya karena dock biasanya yang paling terakhir gitu ini untuk aktifinnya simple aja kalau untuk create tuh nih nah untuk random fruitnya kalian bisa cek lewat sini terus disini ada yang store fruitnya cuma disini gak ada yang snap fruit gitu tuh nih snap fruitnya gak tersedia jadi mesti kalian buka sendiri lewat devil fruit shop kayak gitu ya tuh ya buat ngecek-ngeceknya ya jadi gak bisa nge-snap gitu nah disini ada untuk shopnya shopnya juga udah oke tuh ya mana kalian bisa lihat cuma emang gak lengkap banget kalau misalnya kalian lihat kayak untuk beberapa gun atau mungkin yang sword lain sebagainya itu gak ada tuh ya jadi yang utama-utama aja nah untuk start ya pada umumnya ESP gini ya teman-teman tuh ESPnya udah oke juga udah lumayan banyak teman-teman ya dan yang terakhir MSZ MSZnya juga gak gitu banyak gimana tuh jadi yang utama-utama aja yang ada tuh teman-teman ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai script ini kurang lebih tampilannya kayak gitu gak gitu lengkap gimana tapi kalau misalnya kalian mau pakai script yang lainnya silahkan aja udah banyak banget yang aku share dan yang lengkap-lengkap juga banyak tapi untuk autofarmnya sama untuk fruit mastery-nya script ini sih oke aja buat kalian coba dan ini juga noki jadi kalau misalnya kalian mau sekedar coba aja masih oke-oke aja teman-teman ya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya buat kalian yang suka sama videonya bisa di-like dan buat kalian yang gak suka sama videonya bisa di-dislike terus buat kalian yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discord-nya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan atur lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid thank you see you next time bye-bye